Nathalie Holzer, siapa yang tidak kenal dengan artis cantik ini? Artis kelahiran tanggal 14 Desember tahun 1992 ini, merupakan seorang pembawa acara, penyanyi, DJ, dan model asal Indonesia. Nathalie Holzer selain memiliki karir yang bagus, pria juga memiliki paras yang cantik, hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui tentang pria-pria yang pernah dekat dengannya. Adapun, pria-pria tersebut adalah Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Indra The Titans Nathalie Holzer, dan Indra pernah membentuk sebuah grup, yang bernama Ranat. Lantaran pekerjaannya tersebut, membuat mereka sering bertemu, hingga akhirnya benih-benih cinta di antara mereka tumbuh, dan mereka pun berpacaran. Saat mereka berpacaran, Indra sudah mempunyai niat, untuk membawa hubungannya ini ke jenjang pernikahan. Tapi sayang, niat tersebut tidak terlaksana, karena hubungan mereka putus. 2. Abby Ziggas Usai hubungannya kandas dengan Indra Pada tahun 2014, Nathalie Holzer dikabarkan berpacaran dengan Abby, namun sayang, hubungannya itu, tidak berlangsung baik. Sebab Nathalie Holzer mengatakan, pernah mendapatkan kekerasan fisik dari Abby, ketika masih berpacaran. Usai peristiwa itu, Nathalie Holzer melaporkan Abby ke pihak yang berwajib, beriringan dengan kandasnya hubungan mereka. 3. Bukan seorang artis Nathalie Holzer, pernah dikabarkan berpacaran dengan seorang pria, yang bukan seorang artis. Siapa sosok pria tersebut? Publik tidak banyak yang mengetahui. Kabar itu mencuat ke publik, pada awal tahun 2020, ketika Nathalie Holzer sedang dekat dengan Sule. Dan, saat hubungan Nathalie Holzer dan Sule sedang dekat, mantannya tersebut pernah mengajak balikan dengan Nathalie Holzer. Tapi, Nathalie Holzer tidak mengiakan ajakan tersebut, dan lebih memilih Sule. 4. Sule Sule merupakan mantan suami dari Nathalie Holzer. Mereka menikah, pada tanggal 15 November 2020. Dari hasil pernikahannya, mereka mempunyai seorang putra, yang bernama, Azam Adrian Syah Sutisna. Namun sayang, baru hampir 2 tahun membina rumah tangga. Mereka bercerai. 5. Franz Faisal Usai bercerai dari Sule, banyak para netizen yang menjodohkan Nathalie Holzer, dengan Franz Faisal. Lantaran mereka kerap terlihat bersama. Namun, Franz Faisal mengatakan, jika hubungan ia dengan Nathalie Holzer hanya berteman. 6. Faris Belakangan ini, Nathalie Holzer dikabarkan sedang berpacaran dengan Faris. Faris merupakan mantan pacar Nathalie Holzer. Karena sebelumnya, pada tahun 2010, Nathalie Holzer dan Faris pernah berpacaran, selama kurang lebih 10 tahun. Dan hubungan mereka pun putus. Dan kini, mereka kembali menjalin hubungan dekat lagi. Mereka kerap, memposting momen kebersamaan mereka di media sosialnya. Itulah, pria-pria tampan, yang pernah dekat dengan Nathalie Holzer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton.